Di video kali ini, gue bakalan tes iPhone 8 Plus di tahun 2024 dengan chipset A11 Bionic dan RAM-nya 3GB. Apakah HP ini masih worth it di tahun ini? Yaitu tahun 2024. Karena pada tahun 2020, iPhone ini merupakan salah satu iPhone flagship yang sering dipakai dengan Pro Player untuk main PUBG Mobile. Seperti yang kita ketahui, tahun lalu itu 2020 banyak banget Pro Player yang main game push rank PUBG Mobile menggunakan iPhone 8 Plus ini. Apakah di tahun ini performanya masih seperti dulu atau sama sekali semakin jelek? Dan masih worried atau nggak ya kalau misalkan kita beli. Karena harganya nih sekarang nggak sampai 2 juta kalian udah bisa dapetin iPhone 8 Plus ini. Oke langsung aja HP-nya ini. Dengan iOS 16, kalian bisa lihat di sini iOS-nya itu 16.1.1. Kapasitas memory-nya 64GB. Langsung aja kita bakalan tes ya di sini PUBG Mobile sesuai dengan intinya aja. Nah ini dia kita masuk ke dalam game. Kita tinggal tunggu di sini loading-nya masih cepat atau nggak ya. Kalau dulu itu loading-nya cepat banget buat masuk ke dalam game. Nah nggak tahu nih kalau sekarang masih cepat atau udah agak lambat nih guys. Oke untuk masuk ke dalam game-nya itu loading-nya nggak secepat dulu ya. Ini udah agak lambat nih untuk loading-nya doang. Tapi kita bakalan lihat juga di sini untuk settingan grafik-nya dia masih bisa di smooth extreme atau nggak. Kita ke pengaturan, grafis. Di sini kita smooth terusnya extreme. Oke masih bisa ya. Untuk grafik-nya sama smooth extreme. Seharusnya kita lihat untuk kontrol-nya. Oke untuk settingan grafik-nya ini udah di smooth extreme ya. Dan bisa lihat grafik-nya untuk di tahun ini apakah masih oke atau nggak nih. Oke langsung aja kita langsung main di Nusa nih guys. Biar nggak terlalu lama ya. Kita akan cek juga baterainya di sini dia 60%. Nanti setelah 1 match dia bakal habis berapa persen. Oke ini kita lagi loading. Untuk masuk ke match-nya lama atau nggak ya kira-kira. iPhone 8 Plus ini tuh release-nya udah lama banget. Dulu itu hape ini tuh harga 20 juta guys. Dan sekarang ini kan sebelih nggak sampai 2 juta. Wah emang udah murah banget sih. Terusnya juga iPhone 8 Plus ini performanya dulu tuh sering dipakai Pro Player. Nah ini kan bisa lihat ya tuh loading-nya. Udah mulai agak-agak dia. Nah udah agak nge-frame dia ya. Kita bakal lihat nih performanya gimana ya. Setelah kita pakai main beberapa menit apakah ngedrop parah atau nggak. Agak nge-lag ya kok ya. Untuk ukuran layar dia 5,5 inci ini enak banget dan pas ya. Sebenernya kalau untuk main game tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Tapi ini kok nge-frame dia nih ya guys. HP-nya yang jadi kentang atau gamenya memang yang jadi berat nih kira-kira. Cerdas sekali. Nge-lag banget ya. Kok nge-lag parah ya. Dulu nih HP kenceng banget loh. Kok sekarang nge-lagnya nge-lag parah gitu. HP-nya masih agak anget-anget gitu sih. Belum panas banget. Sumpah guys. Coba kita coba lagi ya. Dia agak panas nih di bagian sininya nih. Deket kamera, deket logo Apple-nya nih panas banget. Dulu perasaan HP ini tuh kenceng banget. Nggak ada lawan kencengnya tuh. Sekarang kok mana parah ya. Ini kalian ada yang masih pakai HP ini nggak? Atau emang HP-nya nih yang terkental lah. Dia nggak bisa kenceng. Kalah dengan iPhone SE kemarin ya. Yang gue review untuk PUBG Mobile tuh kenceng banget. Oke ini kita bakal coba lagi ya. Tuh disininya aja. Ngerendernya lama banget ya. Emang game yang berat sih kayaknya ya. Waalaikumsalam. Udah nge-frame nih. Baru main juga udah nge-frame. Sumpah ngelak banget. Nggak bisa lawan musuh nih. Paling lawan buat doa. Bahaya. Dasingert air. Dasingert air. Udah ngelak banget. Kainan portaikan luas. Sup. Sedert air. Tessit-tess. Udah Sen秒. Kemoryu tua nya harus matters. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana guys performanya deh mau dicobain berkali-kali juga kalau nge-lag ya bakal mati lagi-mati lagi kita tontonin aja dah ini agak panas di sininya nih kalau buat main PUBG iPhone 8 Plus ya udah tau kalian jawabannya tuh like kalau buat Mobile Legends oke PUBG no jadi segitu aja video jangan lupa like, comment, dan subscribe jangan lupa like, comment, dan sub indo by broth3rmax Terima kasih.